Analisis perbandingan sifat kolligatif larutan elektrolit dan sifat kolligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Nur Kipiah dengan NIMS 190807-0077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang percobaan yang akan saya lakukan. Materi yang saya ambil adalah materi kelas 12 yaitu sifat kolligatif larutan dengan KD 4.2 yaitu mengolah dan menganalisis data percobaan untuk membandingkan sifat kolligatif larutan elektrolit dan sifat kolligatif larutan non-elektrolit. Dari KD tersebut, judul yang saya ambil adalah analisis perbandingan sifat kolligatif larutan elektrolit dan sifat kolligatif larutan non-elektrolit dengan konsentrasi sama. Dari judul tersebut, saya akan menguji sifat kolligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit serta akan membandingkan hasilnya. Di sini, bahan-bahan dan alat-alat yang sederhana untuk melakukan percobaan ini, seperti gula, garam, alkohol, wortel, dan cuka. Kemudian untuk alatnya, menggunakan gelas, sendok, dan tutup gelas. Percobaan yang akan saya lakukan termotivasi dari 10 artikel yang menjadi referensi saya. Pada artikel pertama yang berjudul, Perbandingan sifat kolligatif larutan campuran garam dengan air zam-zam berdasarkan berat jenisnya. Di sini dijelaskan bahwa bahan yang digunakan adalah campuran antara larutan garam, yaitu Natrium klorida, Kalium klorida, dan Natrium benzoat. Kemudian ada juga air zam-zam yang digunakan sebagai zat pembanding. Pada penelitian ini, sifat kolligatif larutan yang pertama diukur adalah tekanan osmosis. Kemudian setelah mengetahui hasil dari tekanan osmosis itu, digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku menggunakan humus yang telah diturunkan. Pada artikel kedua yang berjudul, Identifikasi kenaikan titik didih pada proses evaporasi terhadap konsentrasi larutan sari jahe. Di sini dijelaskan bahwa kenaikan titik didih dapat diidentifikasi dengan menggunakan proses evaporasi pada sari jahe dengan mengamati kondisi proses evaporasi pada berbagai variasi tekanan dan variasi suhu operasi untuk menghasilkan berbagai konsentrasi dari larutan sari jahe. Kemudian pada artikel yang ketiga yang berjudul, Alat penentuan titik beku larutan, modifikasi sistem pendingin. Di sini dijelaskan adanya pengembangan alat dan modifikasi sistem pendingin pada praktikum penurunan titik beku larutan. Uji coba pada alat ini salah satunya dalam pembuatan es krim. Es krim dibuat dengan menggunakan prinsip penurunan titik beku yang sangat cocok dengan alat yang diuji coba. Pada artikel keempat yang berjudul, Eksplanasi ilmiah air mendidih dalam suhu ruang. Di sini dijelaskan bahwa air dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas tergantung pada suhu dan tekanan lingkungan. Gambar 1 menjelaskan kecenderungan molekul untuk mengubah fase dan menetapkan kesetimbangan sebagai tekanan uapnya. Tekanan uap meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, energi kinetik partikel lebih tinggi, dan dengan lebih banyak energi tersedia pada suhu yang lebih tinggi. Pada artikel kelima yang berjudul, Pengaruh konsentrasi dan suhu larutan gula pada proses dehidrasi osmotik buah naga. Di sini dijelaskan bahwa dehidrasi osmotik merupakan proses pengeluaran air dengan cara merendam pada larutan hipertonik. Hidrasi osmotik dilakukan dengan cara merendam produk ke dalam larutan gula, larutan galam, sorbitor, glicerol, dan sebagainya. Pada artikel ke-6 yang berjudul, Uji osmosis pada kentang dan wortel menggunakan larutan natrium klorida. Di sini dijelaskan bahwa osmosis merupakan peristiwa berpindahnya zat yang terkandung dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke bagian yang berkonsentrasi lebih tinggi melalui membran semipermeabal. Air sebagai pelarut bergerak melewati membran menuju bagian dengan jumlah materi terlarut paling banyak dan kadar airnya sedikit. Garam sebagai materi terlarut dalam percobaan osmosis pada kentang garam dapur atau natrium klorida merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion. Pada artikel ke-7 yang berjudul, Pengaruh Lama Waktu Dehidrasi Osmotik Strawberry Terhadap Sifat Fisik, Warna, dan Fiskositas di Serp No Big Strawberry Cheesecake. Di sini dijelaskan bahwa dehidrasi osmotik dapat dilakukan dengan cara perendaman bahan-pangan pada larutan berkonsentrasi lebih tinggi dari makanan tersebut. Dehidrasi osmotik biasanya digunakan dalam pembuatan manisan buah atau sirup. Kemudian pada artikel yang ke-8 yang berjudul, Dehidratin Ethanol Using A Ternary Solute and Extractive Batch Distillation. Di sini dijelaskan bahwa sifat kolligatif adalah sifat yang ditentukan oleh konsentrasi seterlarut dan tidak bergantung pada jenis molekul seterlarut seperti tekanan uap, osmosis, dan titik-tidik. Kemudian pada artikel yang ke-9 yang berjudul, Investigating the Relationship Between Variance of Transition Temperatures in an Undergraduate Laboratory Setting. Di sini dijelaskan bahwa sifat kolligatif ditunjukkan sebagai perubahan fisik pelarut dengan seterlarut. Contoh sifat kolligatif adalah penurunan titik beku, kenalikan titik didih, penurunan tekanan osmotik, dan penurunan tekanan uap. Sifat-sifat ini hanya bergantung pada rasio jumlah partikel meset terlarut dengan jumlah molekul pelarut dalam larutan. Pada artikel ke-10 yang berjudul, Freezing Point Depression of Neuron Subcarous Solutions and Coconut Water. Di sini dijelaskan bahwa titik didih atau titik beku larutan cair dipengaruhi oleh padatan terlarut dalam fase cair. Set padat terlarut dalam larutan memiliki efek menaikan titik didihnya dan menurunkan titik bekunya. Dari 10 artikel yang telah saya jelaskan, memotivasi saya untuk menciptakan sebuah percobaan dengan alat dan bahan yang sederhana. Dari alat dan bahan yang sederhana tersebut, saya mencoba untuk menciptakan sebuah percobaan yang bisa memahamkan kepada siswa untuk mengukur sifat kolligatif antara larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit, serta untuk membandingkan data percobaan dari keduanya. Sekian penjelasan dari saya tentang gambaran percobaan yang akan saya lakukan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian Zandul Kitya, ini nilai 1908076077. Di sini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang akan saya lakukan. Dalam percobaan nanti, saya menggunakan bahan antara lain, air yang digunakan sebagai pelarut. Dalam percobaan nanti, air digunakan untuk melarutkan sampel, yaitu garam, cuka, gula, dan alkohol. Bahan selanjutnya adalah garam dan cuka yang berfungsi sebagai sampel dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terurai menjadi kation dan anion ketika dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya, ada gula dan alkohol yang berfungsi sebagai sampel dari larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit sendiri adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ketika dilarutkan ke dalam air, tidak terurai menjadi kation dan anion. Bahan selanjutnya adalah wortel. Wortel di sini digunakan sebagai bahan untuk membedakan tekanan osmosis dari berbagai larutan sampel. Hal ini dikarenakan ketika wortel dicelupkan ke dalam larutan garam, larutan gula, larutan cuka, dan larutan alkohol, maka akan menghasilkan tekstur yang berbeda. Tekstur inilah yang dapat membedakan tekanan osmosis dari sampel-sampel tersebut. Bahan selanjutnya adalah es batu. Es batu di sini digunakan untuk menunjang percobaan penurunan titik beku. Es batu sendiri nantinya akan dicelupkan ke dalam larutan garam, gula, cuka, dan alkohol. Dari sini dapat diamati es batu dari sampel manakah yang dapat mencair dalam waktu paling cepat. Sedangkan untuk alat yang digunakan, yang pertama ada sendok. Sendok digunakan untuk mengambil dan mengaduk larutan sampel. Kemudian yang kedua ada pisau. Pisau di sini digunakan untuk memotong wortel dengan ukuran yang sama. Selanjutnya ada gelas. Gelas di sini digunakan sebagai wadah dari sampel. Selain itu, alat yang digunakan ada panci. Panci di sini digunakan sebagai alat untuk menampung larutan sampel yang akan dididikan. Proses pendidikan ini merupakan salah satu dari rangkaian percobaan kenaikan titik ide. Kemudian yang terakhir adalah tutup gelas. Tutup gelas di sini digunakan untuk menutupi gelas yang berisi larutan sampel. Penutupan ini merupakan salah satu rangkaian dari percobaan penurunan tekanan uang. Sekian penjelasan alat dan bahan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan yang telah dirancang pada pertemuan sebelumnya. Percobaan yang pertama adalah penurunan tekanan uang. Di sini saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Kemudian dari bahan-bahan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan air sebatas gelas ini ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas berisi air, kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan garam pada gelas dengan berlabel air plus garam. Di sini saya menggunakan garam sebanyak 2 sendok. Selanjutnya, masukkan 2 sendok cuka pada gelas dengan label air plus cuka. Kemudian, masukkan 2 sendok cuka pada sendok dan masukkan pada gelas. Kemudian, selanjutnya, masukkan alkohol pada gelas yang berlabel air plus alkohol. Kemudian yang terakhir, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas yang berlabel air plus gula. Kemudian, aduk setelah masing-masing gelas terisi dengan bahan sesuai dengan label, kemudian tutup masing-masing gelas menggunakan penutup gelas. Kemudian, diamkan sampai 1 hari atau 24 jam. Setelah itu, amati wap air yang terjadi pada masing-masing tutup gelas. Setelah didiamkan selama 24 jam, wap air terbanyak diperoleh dari gelas dengan sampel air. Sedangkan gelas dengan sampel garam memiliki wap air yang paling sedikit. Kemudian, pada sampel cuka memiliki wap air lebih banyak daripada sampel garam. Sampel gula juga memiliki wap air lebih banyak dibandingkan sampel cuka. Dan, sampel alkohol memiliki wap air yang lebih banyak daripada sampel gula. Air memiliki wap air yang paling banyak karena tidak ada setelar larut yang menghambatnya untuk menguap. Sedangkan larutan yang ditambahkan setelar larut akan sulit untuk menguap. Untuk larutan elektrolit, lebih sulit menguap dibandingkan larutan non-elektrolit. Kemudian, percobaan yang kedua adalah kenaikan titik gidi. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sampel air murni mendidih dalam waktu 7 menit. Kemudian, sampel air plus garam mendidih dalam waktu 13 menit. Selanjutnya, sampel air plus cuka mendidih dalam waktu 11 menit. Kemudian, sampel air plus gula mendidih dalam waktu 8 menit. Untuk sampel alkohol, mendidih dalam waktu 7 menit. Air paling cepat mendidih menandakan bahwa air memiliki titik didih yang paling rendah dibandingkan sampel lain. Hal ini dikarenakan air tidak memiliki zat terlarut yang menghambatnya untuk mendidih, sehingga proses pendidikan bisa berjalan lebih cepat dibandingkan zat terlarut. Untuk sampel larutan elektrolit, mendidih dalam waktu yang lebih lama dibandingkan sampel larutan non-elektrolit. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yang ketiga. Yaitu penurunan titik pokok. Di sini, bahan-bahan yang diputuhkan adalah sebagai berikut. Dari bahan-bahan tersebut, langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah masukkan air sebatas gelas ini ke dalam masing-masing gelas berikut. Setelah gelas terisi air dengan ukuran yang sama, langkah selanjutnya adalah masukkan garam ke dalam gelas dengan label air plus garam. di sini saya menggunakan garam sebanyak 2 sendok. Kemudian aduk hingga larut. Kemudian masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka. setelah itu, masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus gula. kemudian masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka. Setelah semua gelas terisi bahan sesuai dengan kata lainnya, kemudian selanjutnya, masukkan 2 buka es ke dalam masing-masing gelas, dari gelas 1 sampai gelas 5. selanjutnya, masukkan 3 sendok cuka ke dalam gelas. Lantai yang terakhir adalah, tunggu beberapa saat hingga es mencair. hasil pengamatan pada penurunan titik beku, air muruni memiliki titik beku yang paling tinggi, karena tidak adanya partikel yang dapat mengikat es untuk mencair. Pada larutan elektrolit, es lebih cepat mencair, karena adanya partikel zat terlarut yang dapat mengikat es untuk tidak membeku kembali, sehingga es lebih cepat mencair. Untuk sampel larutan non-elektrolit, partikel zat terlarut yang ada tidak cukup kuat untuk membuat es tidak membeku kembali, sehingga waktu untuk mencairkan esnya pun cenderung lebih lama. Selanjutnya, dalam percobaan yang keempat, yaitu tekanan rosmatik. Di sini, saya menggunakan bahan-bahan seri berikut. Jadi, bahan-bahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah masukkan air dengan batas gelas ini ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi air sesuai dengan ukuran yang sama, kemudian, langkah selanjutnya adalah masukkan garam ke dalam gelas benar label air plus garam. Kemudian, masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus cuka. Selanjutnya, masukkan 2 sendok cuka ke dalam gelas dengan label air plus gula. Kemudian, masukkan 2 sendok alkohol ke dalam gelas dengan label air plus alkohol. Setelah semua gelas terisi dengan bahan sesuai label, langkah selanjutnya adalah masukkan wortel ke dalam masing-masing gelas. Setelah semua gelas terisi dengan wortel, langkah selanjutnya adalah diamkan wortel tersebut di dalam gelas masing-masing dan tunggu hingga 24 jam. Hasil pengamatan pada tekanan osmotik, tekanan osmosis pada sampel air paling rendah karena wortel dan air memiliki konsentrasi yang sama, sehingga wortel tidak mengeluarkan air dari dalam sel. Kemudian, pada sampel larutan elektrolit, wortel cenderung lebih kecil setelah perendaman. Hal ini dikarenakan air dalam wortel dikeluarkan untuk menyeimbangkan konsentrasi dalam pelarut. Sedangkan pada sampel non-elektrolit, wortel mengalami penurunan ukuran yang sedikit karena konsentrasi pada larutan non-elektrolit lebih rendah dibandingkan larutan elektrolit. Kesimpulan dari percobaan ini adalah tekanan uap pada larutan elektrolit lebih besar dibandingkan tekanan non-elektrolit karena larutan elektrolit memiliki ikatan antar partikel yang lebih kuat dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk menguap. Kemudian, titik tidih larutan elektrolit lebih tinggi dibandingkan titik tidih larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit memiliki ikatan antar partikel yang lebih kuat dibandingkan larutan non-elektrolit, sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk mendidih kemudian titik beku larutan elektrolit lebih kecil dibandingkan titik beku larutan non elektrolit hal ini dikarenakan larutan elektrolit memiliki partikel yang dapat mengikat es menjadi cair sehingga larutan elektrolit lebih sulit untuk membeku untuk itu titik beku larutan elektrolit lebih rendah dibandingkan larutan non elektrolit Selanjutnya, tekanan osmosis larutan elektrolit lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit Hal ini dikarenakan konsentrasi pada larutan elektrolit lebih besar Sehingga sel yang direndam dalam larutan elektrolit akan mengeluarkan air lebih banyak untuk dapat menyeimbangkan konsentrasi sel dengan pelarut Sedangkan pada larutan non-elektrolit, sel hanya akan mengeluarkan sedikit air karena konsentrasi pada larutan non-elektrolit lebih rendah Baiklah, sekian percobaan sepat koligatif larutan dari saya Semoga bermanfaat Dari saya, bila ada kesalahan, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih